Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu mas kikinya bosku Lihat-lihat ke atas pohon Barangkali ada burung yang lagi mengeram telurnya Tapi mas kikinya gak ada capeknya ya Kayak jaran Jaran kan lah kamapun Ya Allah Udah kita terus lah mas kik Ada apa kik? Gimana kik? Di tanggul kik? Nah itu bosku katanya ada ke peding yang mau pindah lokasi Naik ke tanggul Mana kik? Nah itu bosku Ayo bosku kita kusah Malzit Bisa kik ya Mana jejaknya kik? Nah itu jejaknya kik Nah itu Awas kik Awas kik Awas kik Jaduh kik Jaduh kik Mas kik bosku Ke peding yang mau pindah Cucing kik cuci Mas kik bosku ke peding yang mau pindah Dari empang mau pindah ke sungai Lewat tanggul tuh naik tanggul Itu udah di tanggul sama kik Mana kik? Iya Pasar ya kik Iya Lumayan kik Buat direbus lah Lumayan dijual juga bisa direbus juga enak ya kik Iya Ayo ke bosku Masa anak kalong Masa anak kalong Ada kalong Katanya Di pohon Mangrob Katanya sering ada kalong Kalongnya nanti diapain nih kalau dapet Ketapel Ketapel Nah itu bosku Mas kikinya bawa ketapel Bawa caduk Wah pokoknya komplit Enggak ada capeknya Hahaha Kayak jaran Hahaha Aduh Saya yang ikuti bosku Ampun Sampai ngos-ngosan napas saya Jalannya kayak gini miring Nanahnya tuh Apa kik? Ada burung terbang Ada burung terbang Burung terbang Burung terbang Ada burung terbang katanya bosku Aduh ada sarang kik Itu sarang kik kah? Kaya sarang kik kah? Kaya sarang kik kah? Anak-anak beli kik Anak beli kik Anak beli kik Anak beli kik Tes Oh Nggak ada di penek Nah itu bosku Ada sarang Burung Apa ya kia? Mana ya Sarangnya itu Burung Burung blek Kok apa-apa ya? Mana ya? Sarangnya mana Nggak kelihatan Tama kamera Sarangnya kelihatan Cuman burungnya nggak ada Nggak Sarangnya ada Cuman burungnya nggak ada kia Nah itu bosku Sarang burungnya tuh Sarang burungnya tuh Kira-kira ada telurnya kakik? Ya Kalau diambil Ya ada kalau nggak diambil Nggak ada Mau dipisah kakik? Jangan aja Hah? Jangan Enggak 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 diambil Ya udah Kita lanjut lagi lah Nah itu bosku Tadi ada Sarang burung blekok Ada telurnya atau ada anaknya Nggak tahu Karena Belum di cek sama mas kikik Wah Nah itu bosku Hutan mangrovenya disini lebat Apa kik? Ada sarang lagi? Ada sarang deruk Oh mana kik? Deruk Oh iya Ada deruknya tuh Ada sarang deruk Bosku Ada burungnya tuh Anak-anak Nganu kek? Anak cakidi Anu kek? Dingu bagi Kau dipelihara Dingu Ya kalau diambil ya Terbang Udah ambil terbang Maksudnya Ada anaknya Indukanya 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 Coba gitu cek Aduh Itu ada burung deruk Ada sarang burung deruk Kuk deruk Kuk Kuk deruk Kuk Mas kik Aduh 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 Tepatnya kayak gini bosku Nah ini di tepi Aliran sungai ini Pohon mangrovenya bisa besar Anak beli kik Dulu kik Coba kik Dari kepalanya tuh Agak-agak susah Mau dijepret kik Iya Kalau jangan dijepret kik Biar hidup Kalau bisa Tangkap hidup-hidup Biasanya bisa terbang Oh biasanya terbang Ya barangkali anaknya Itu yang Yang lagi dekem Nah itu bosku Mas kikinya lagi Melihat-lihat Di atas Pohonnya Itu ada sarangnya tuh Disitu sarangnya Cuma nggak kelihatan Sama kamera Habis disini Rungsep lah Tuh Tuh Mas kikinya tuh Lagi nyari-nyari matapel anginnya bosku anginnya iya siap nah ini standby terbang ya ke terbang burungnya aduh-aduh nggak kena burung-burungnya nggak kena kukuk 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 apa kemanuk nah ini bosku disini banyak habitat burung blekok sama burung itu burung deruk ya nah itu bosku ada sarang tikus di atas pohon itu ada sarang tikus kalau orang tomohon selawasi ini tuh ke sini dicari nih buat dimakan kalau di sini nggak itu di atas pohon ada sarang tikus bosku kita ikutin aja lah mas kiki nah itu bosku ada kalung mau di ketapel mau dicepret tuh kalungnya tuh lagi tidur dua dua tuh kalungnya nah itu mau dicepret nanti dulu kik mau disesot yaudah kik cepet kik nah itu mau dicepret sama mas kiki kalungnya tuh di jaduk itu kalungnya kena satu bosku kalungnya tuh masuk jaduk di jaduk itu kalungnya kena satu bosku kalungnya kena satu tuh kalungnya masuk jaduk nah itu kalungnya kena nah itu kalungnya tuh aduh aduh kalungnya itu kalung pohon api-api tuh kalungnya besar kik Dijeper di jeper nah itu kalungnya bosku kalungnya besar coba kemungkinan saya shot Kek mau saya shot tuh kalung yaitu bosku kalungnya besar kalungnya besar yaudah kik gimana kik mau masukkan ke mana masih hidup perempuan lagi hamil mana lagi hamil lah perutnya besar lagi hamil enggak hamil itu kenyang habis makan enggak hamil kenyang ada susunya ya perempuannya ada susunya laki-laki juga ada susunya nah itu bosku dapat kalong kalong habitat pohon api-api di pohon mangrove ada kalongnya yang lagi tidur tadi dua sepasang lah laki-laki sama perempuan suami istri mungkin kalau jepret kena satu ya itu ada manfaatnya enggak kalau ada manfaatnya kita bawa lalu dimakan ada manfaatnya enggak ya ada sih ada ya dilepasin aja kalau enggak itu dilepasin nah itu kalongnya tuh lagi mau dilepasin ya enggak anug habis sakit kakinya enggak bisa menyengkeram di itu di tangkeringan aja di pohon kek ya kok di tangkeringan aja kek di anug di pang di pang di pangnya pohon iya di kelambruk kenapa kelambruk-kelambruk aja di gatung akan mencengkeram oleh kalong sakit kena ketapel nah itu kalongnya enggak enggak bakalan mencengkeram seolah lagi keadaan sakit nah itulah udah dilepas itu bosku nah itu kalongnya udah dilepas lagi tadi di jepret sama mas gigi pakai ketapel jadi jatuh satu tadi ada dua jatuh satu nah itu dilepas lagi kita nah kembali mengkuti mas gigi kalong wisi konopaya ya turut sehingga enak-enak nah itu bosku lagi memasak air buat kopi caranya kayak gitu enggak ada peralatan nah itu bosku mas Kiki lagi memasak air menggunakan aqua botol karena tadi lupa bawa panci dari rumah nah itu kopinya tuh mau bikin kopi itu kopinya tuh mau bikin kopi alat untuk memasak airnya enggak ada jadi menggunakan cara alternatif yaitu pakai aqua botol praktis bosku praktis itu ini perlu dicontoh buat para petualang lah barangkali bosku yang yang lagi berpetualang di alam nah enggak ada tempat untuk memasak pakai panci atau mug itu bisa menggunakan aqua botol yang diisi air nah itu jangan sampai ditempelkan di kompornya diangkat kena panas lalu airnya enggak lama mendidihnya itu bentar lagi mau mendidih itu udah lubang mulut aquanya airnya sudah ada asapnya itu mau mendidih sebentar lagi tuh iya yang kaken sih nah itu airnya sudah mendidih mau dituangin ke gelas ke kop itu ada kopinya tuh enggak apa-apa tumpah sedikit itu maning nah itu kopi lagi bikin kopi awas panas oke habis buruk wup gue tambahin manis cincin manis nah udah kudek oke nah itu caranya kayak gitu bosku panas oh memasak air tanpa menggunakan panci tanpa membuang muk pakainya botol aqua itu sangat bagus panasnya bosku mendidih itu tadi nah ini bosku lagi ngopi tadi masak airnya pakai botol aqua yang masak pemburu barangkali teman-teman atau bos ku semuanya ketika bosku ada di alam seperti ini enggak ada peralatan yang memadai mau masak air kalau bawa kopi enggak ada alat memasaknya untuk memasak pakai aqua juga bisa nah ini buktinya nih tadi masak pakai aqua bisa mendidih dan aquanya enggak hancur enggak kebakar ini adalah tip nah ini adalah ilmu nah ini adalah inspirasi bagi yang belum tahu tapi yang bang udah tahu ya enggak apa-apa lah ini saya memberikan tip ini untuk yang belum tahu agar tahu lah oke kita minum kopi gimana aquanya ini aquanya enggak terbakar kalau terbakar dan airnya habis ya habis itu aku hanya cuma mengkirut mengkirut doang ini masih panas walaupun di alam terbuka ini banyak angin cuma ini masih panas karena itu tadi mendidihnya itu 100% itu mendidih minum dulu bosku kopi nanti habis kopi kita berburu lagi nah ini lagi istirahat lah lagi melepas lelah sambil minum kopi buat seger-seger oke jangan kemana-mana tonton terus konten-konten yang saya tayangkan oke bosku jangan lupa like, subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya dukung kami bosku dukung saya bosku dukung Kiki bosku agar saya dan Kiki terus berkreasi memberikan video-video yang lebih bagus buat menghibur kalian dan